Halo kawan, di video kali ini kita akan coba memainkan game Egg of Empire 2 kawan-kawan jangan lupa minta like-nya dan subscribe dan bunyikan tombol lonceng supaya kita membangun channel ini sama-sama kawan-kawan, tidak ada ruginya ya ini sudah dimulai kawan-kawan, kita masuk ke menu gamenya dimana disini ada menu single player, kemudian ini ada standar kita klik disini ada jenis kerajaan kawan-kawan, disini bebas kawan-kawan mau pilih yang mana ya kan, misalkan China musuhnya Turki dimana di game kali ini kita akan mencoba game dengan menu Reggae Child kawan-kawan, ini game ini bertujuan untuk membunuh seorang raja kawan-kawan jadi jika salah satu pemain rajanya terbunuh maka dia akan kalah kemudian untuk lokasi kita pilih macam-macam ya kawan-kawan disini kali ini kita akan pilih di tempat yang banyak emasnya kawan-kawan golden rush kawan-kawan untuk levelnya kita coba dari yang termudah dulu kawan-kawan kemudian ini bebas, sebetulnya mau musuhnya 2 atau 1, ya kita coba dulu 1 dengan populasi maksimal kita buat 500 kemudian untuk starting permainan kerajaan kita kondisinya di standar dulu dan terakhir di imperial egg artinya zaman sudah hebat yuk kita mulai aja kawan-kawan kita lihat pertama-tama kita harus memasukkan raja kita dulu kawan-kawan ini rajanya kita masukkan kingnya ke dalam ini biar aman karena di dalam sini ada pemanah kawan-kawan ini kita dikasih fasilitas otomatis dari sana ada pegawai, ada penunggang kuda biasanya untuk awal-awal nah peta ini masih hitam kawan-kawan belum terlihat musuh seperti apa dan dimana maka itu kita butuh untuk mengintai biasanya berhadap-hadapan disini kita coba dulu dengan pengintai kuda oke sambil nunggu intai musuh pertama-tama kita harus lihat dulu ini kawan-kawan disini ada nilai untuk pohon atau kayu dimana disini ada untuk makanan ini emas, ini batu dan kemudian ini populasi kawan-kawan dimana disini adalah kapasitas maksimalnya 30 dan 15 ini menunjukkan warga atau pegawai atau pasukan yang ada kita punya yang masih hidup kawan-kawan jadi ketika kita 15 ini maksimalnya 30 kalau lebih dari 30 kita harus buat rumah pribadi oke kawan-kawan kita lihat lagi musuhnya tidak ada disitu coba kita larikan ke sini sambil menunggu itu kita untuk awal kita cari makanan dengan adanya bunyi seperti itu kawan-kawan berarti musuh sudah tampak artinya penunggang kita mati tidak masalah kawan-kawan yang penting ini sudah ketahuan posisinya disitu artinya kita harus bersiap-siap dimana disini harus kita pagari atau kita halang oke kawan-kawan kita makan dulu kita cari makan kawan-kawan perlu diketahui kawan-kawan untuk bermain game seperti ini awal-awal memang atau pemula seperti ini awalnya sistematikanya jadi kita cari makanan dulu dimana makanan ini akan bertambah ke kolom kolom ini kawan-kawan 310 nanti akan bertambah silahkan lihat kemudian disini kita ada kambing kawan-kawan ini pun termasuk ke dalam makanan ini bisa kita makan kawan-kawan kita langsung sembeli saja kawan-kawan satu orang satu untuk menyembeli nanti akan bertambah ke menu makanan ini ya kawan-kawan nah inilah pegawai kita ya kan dikarenakan disini ada emas untuk mengisi nilai emas yang ada disini yang masih 0 kita harus membuat bangunan emas atau batu nah ini kita taruh di tengah sini saja karena ini batu ini emas supaya nanti proses produksi yang cepat kalau ini sudah jadi tidak masuk ke rumah Hindu jadi biar dekat dan proses waktunya cepat semakin cepat kita melakukan kegiatan ekonomi semakin cepat kita bisa membangun kerajaan dan semakin cepat kita bisa bertahan atau menyerang musuh kita kawan-kawan nah sebetulnya di menu ini kawan-kawan gedung ini ini ada menu seperti gambar mata tapi dikarenakan belum mencukupi jadi kita harus memperkuat ekonomi dulu atau emas biasanya ini kalau tidak salah ya kan kalau ini di klik disini akan muncul dimana titik keraja biasanya di dalam sini juga tapi kita sebelum disitu sambil menunggu ini kita buat lagi pasukannya kawan-kawan sebanyak mungkin untuk awal-awal artinya sudah cukup kita taruh bendera disini maka pasukan yang sudah jadi akan keluar pasukan pekerja ini kawan-kawan bukan pasukan perang maksudnya dimana ini sudah jadi kalau bendera taruh disini maka dia akan disitu ketika kita taruh disini maka kita akan disitu oke kawan-kawan kemudian kita bisa lihat ada pegawai kita yang nganggur disini kawan-kawan kita klik ah disini pegawai kita nganggur semua kita lihat apa yang paling rendah disini oh ternyata ini adalah makanan kita akan utamakan makanan dulu karena kita akan berproduksi untuk pekerja satu pekerja itu 50 disini terlihat ya kawan-kawan keterangannya untuk membentuk satu pekerja itu membutuhkan 50 food dimana food ini akan diambil dari sini makanya tadi berkurang terus bermain seperti ini seperti bermain politik di negara ini kawan-kawan kita perkuat dulu ekonomi oke kita gali batu kawan-kawan karena oke kawan-kawan inilah pasukan kita menggali batu dimana dia disini untuk menambah batu poin ini kawan-kawan nah disini ada pengintai kawan-kawan sama seperti pengintai kita tadi disini mati dia pun mati kenapa karena di dalam apa namanya benteng ini ada pemanah kawan-kawan itu sudah otomatis ini makanan sudah kita cari kemudian emas sudah ada yang gali batu sudah tinggal pohon pangkas pohon-pohon ini kita tambahkan lagi pegawainya oke ini pegawainya kawan-kawan kita buat yang namanya sawah kawan-kawan gimana sawah ini fungsinya untuk menambah makanan pokoknya kawan-kawan jangan khawatir kalau sistematika ini dijalankan mudah-mudahan kita tidak diserang secara langsung kawan-kawan karena saya yakin mereka pun sama seperti kita belum membuat apa namanya pasukan perang tetapi kita sudah mulai disini ada barat pasukan pedang kawan-kawan dikarenakan posisinya kita sudah lihat ada disini berarti kita harus pasang disini kawan-kawan kita pasang posisikan disini pasukan perang rumah perang kita rumah pasukan untuk khusus pedang kawan-kawan disini sebetulnya nanti ada pasukan kuda tetapi karena belum itu harus di upgrade di zamannya kawan-kawan nanti kita tunggu dulu pekerja ini selesai 100% baru akan muncul menu seperti ini nah ini artinya sudah bisa kita mengupgrade kawan-kawan artinya sudah mencukupi kita lihat keterangannya untuk mengupgrade ke jaman kedua berarti kita harus mempunyai 500 food dan 2 bangunan kawan-kawan untuk perang dan untuk bangunan kan sudah 2 ini kita buat kita klik saja kawan-kawan jangan ragu oh ternyata kurang food tadi harus 500 disini kita cuma punya 226 kita harus mencari lagi food maka kita harus perbanyak kita buat sawah kawan-kawan beberapa kotak nah untuk sawah ini kotak ini diambil dari nilai pohon kawan-kawan pohon sini kawan-kawan kayu gimana nilai kayu berkurang maka itu kita harus menebang pohon lagi supaya kayunya bertambah oke kita lihat ada pegawai yang nganggur tidak jadi kita klik disini ternyata ini ada yang nganggur yang nganggur ini kawan-kawan kita harus perdayakan jangan sampai ada yang nganggur dimana disini ada satu kotak lahan kosong untuk mengolah sawah dari bibit sampai ke panel kawan-kawan bisa dilihat disini kawan-kawan oke kawan-kawan ini kita sediakan stoknya kita sediakan ternyata tidak cukup kayunya kawan-kawan nah disini pasukan perang kita sudah apa bangunan perang bangunan pasukan perang kita sudah jadi kawan-kawan karena akan sudah jadi kita alihkan lagi untuk pegawai ini bekerja di menu ini kawan-kawan untuk cari makan kawan-kawan buat dia suruh makan disini baik ini babi hutan tidak bisa dimakan tapi bisa dibunuh cuman kalau dia tidak diganggu itu dia tidak akan menyerang kita kawan-kawan lebih baik kita diamkan saja kita coba menu barak ini kita lihat untuk membentuk satu pasukan disini harus menyediakan 60 food dan 20 gold food ada 516 dan gold sudah 1000 artinya bisa kawan-kawan kita buat agak 5 kita taruh disini kawan-kawan kita bariskan supaya musuh ini kan dari sini nanti bisa terhalang kawan-kawan sebetulnya kita harus membuat tembok kawan-kawan disini supaya musuh itu tidak mudah untuk menyerang kita kawan-kawan kawan sebetulnya